BPS mencatat Provinsi Gorontalo mengalami deflasi 0,91 persen untuk bulan Januari 2024 jika dibandingkan dengan Desember tahun 2023. Cabai Rawit menjadi komoditas penyumbang utama deflasi bulan ke bulan Provinsi Gorontalo pada Januari 2024. Cabai Rawit memberikan andil 1,56 persen, disusul angkutan udara 0,09 persen, sayur terong 0,07 persen, ikan tude 0,07 persen, dan ikan layang 0,05 persen. Pada bulan Desember 2023, tercatat harga cabai rawit sempat melambung hingga Rp140.000 per kilogram. Sedangkan pada bulan Januari 2024, harga cabai turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Saat ditemui Kamis 1 Februari, Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Muhammad Muhanif, mengatakan Provinsi Gorontalo mengalami penurunan rata-rata harga terendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Pemicunya salah satunya atau yang paling kentara ya barangkali secara angka juga menunjukkan seperti itu, 1,56 itu deflasi terjadi di Cabai Rawit. Kita tahu yang akhir tahun lalu di Desember Cabai Rawit sangat tinggi harganya karena mungkin ya punya permintaan ya Pak Asisten sehingga harganya tinggi, tetapi sekarang sudah kembali normal. Ditambahkannya untuk inflasi tahunan atau year-on-year, pada bulan Januari 2024, Provinsi Gorontalo mengalami inflasi 4,4 persen dibandingkan Januari 2023. Dari Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan.